Pansukan Pertahanan Israel atau IDF mendapat perlawanan sengit dari Brigade Al-Aqsa di Kemfar A di tepi barat Gaza. Akibatnya tentara Israel memilih mundur karena bentrokan kekerasan yang terjadi dengan perlawanan. Diketahui pendudukan meningkatkan kampanye penggerebekan dan penangkapan setiap hari. Dikutip dari Almaya dan pasukan pendudukan menyerbu kem dan sekitarnya pada Kamis 20 Juni 2024 pagi. Serangan dilakukan setelah beberapa patroli militer meninggalkan pos pemeriksaan militer Hamra. Pasukan pendudukan juga melancarkan kampanye penggerebekan di Surif Utara Hebron. Di sana mereka menyita beberapa kendaraan warga. Brigade Al-Aqsa mulanya menyebut mujahidinya meledakan alat peledak ke arah kendaraan pendudukan. Saat itu tentara Israel tengah menyerbu area pasar di Kem tersebut. Serangan tersebut menyebabkan kendaraan tempur Israel rusak. Di bawah serangan pejuang perlawanan, pasukan pendudukan terpaksa mundur dari tepi barat. Terima kasih telah menonton!